Jokes ini lebih, lebih ini banget sih, segmented banget sih Langsung aja gue akan nge-review dari Pariban Idola Tanah Jawa, gue baru aja nonton di gala premiernya Gue masuk plotnya dulu kali ya, ada seorang Batak sukses dari Jakarta Jadi namanya kalo gak salah Halo Halo Simoan Dia suku Batak tapi lahir di Jakarta, sukses dan segala macem Pokoknya wealthy lah, like-nya orang Jakarta yang head on dan sosialita Jadi cuma main cewe terus, gak punya istri, masih main-main cewe terus Terus kayaknya dipaksa oleh orang tuanya untuk punya istri dan harus pulang kampung ke Samosir Untuk dijodohkan dengan Pariban ya, Pariban tuh kayak istilah budaya Batak yang dimana dia bisa married sama sepupunya Sepupu jauhnya, walaupun harganya pun sama gitu Kalo gak salah ya, kalo misalnya correct me if I'm wrong gitu Mungkin ini spoilers content, jadi kalo kalian memang mau nonton filmnya Film Pariban Idola Tanah Jawa ini bisa kalian close sekarang videonya Karena gue bakal banyak kritik berdasarkan plotnya ya, plotnya yang banyak yang ya pasti spoiler Jadi gue gak akan mulai depositif negatif, gue langsung kritik atau poin-poin kritikan gue Gue sampe nyatet by the way di dalam bioskop karena saking gregetnya ini film Oke yang pertama adalah, ekspetasi gue ini adalah film keluarga Karena mengangkat budaya Batak banget Jadi ekspetasi gue ini didedikasikan untuk orang-orang Batak dan orang-orang Jakarta Orang-orang modern Jakarta yang memang, bukan Jakarta aja sih, orang-orang modern lah gitu intinya Yang memang ingin belajar atau mengenal budaya Batak Tapi sayangnya instead of a family movie, komedinya di dalam film ini tuh dewasa banget gitu Dan absurd gitu, banyak banget nyinggung-nyinggung hal-hal seksual explicit gitu Yang gue rasa juga anak kecil kayaknya juga ngerti gitu ketika komedinya mulai kayak gitu Terlalu banyak lucu sih gitu, karena kita kan udah gede ya lucu ya Tapi untuk sebuah film drama keluarga kayaknya sangat disayangkan ya Gue kurang tau ratingnya apa, harusnya sih ratingnya ini 70 plus ya, bukan piju tepatin lagi sih Terus yang kedua adalah cut-to-cutnya yang gak masuk akal Jadi kan opening dibuka nih dengan ala vlog gitu ya, Breaking the Fourth Wall Menurut gue ini menarik nih Breaking the Fourth Wall gitu Terus jadinya makin kelama-kelamaan mulai berantakan gitu cut-to-cutnya Gue agak mengganggu, jadi kayak cut-to-cut, ketsa-sketsa komedi gitu Padahal kan ini movie ya, harusnya dibuatnya berbeda gitu Jadi framingnya gini loh, kayak kayak vlogger-vlogger gitu loh yang patah-patah, edit tata-patah Jadi banyakin cut-to-cut seperti itu Terus banyak juga jumping antara satu adegan ke adegan lain yang menurut gue Mau nyanyain suplot, tapi suplotnya gak jelas mau dibawa kemana gitu Itu yang menurut gue terganggu Terus plot device, dia mau dijodohkan dengan pariban ya, itu menurut gue plot device-nya parah banget Gue ngerasa kayak gak ada urgensinya sama sekali Kayak mereka ngobrol di tempat makan, ya kau pergilah pulang kampung ketemu pariban kau Udah gitu, gak difokusin abis itu kayak kesannya kayak jadi tingkat urgensi tingkat tinggi Padahal kayaknya biasa-biasa aja gitu Ngobrol kayak ngobrolan keluarga kayak sama teman biasa aja Itu yang membuat gue kayak oke gitu, gak ada urgensinya Tiba-tiba lu orang spres gitu Terus first act-nya sama terp act-nya ini banyak di Jakarta First act-nya parah banget Mau membangun premis yang bagus untuk ke second act atau terp act-nya tuh parah banget Terlalu banyak plot device dan terlalu banyak adegan yang sia-sia menurut gue Terlalu banyak kayak yang menunjukin hedonisme yang menurut gue bisa di cut lebih simple Nah karena kan ini seorang metroseksual yang gila seks banget Jadi kayak menurut gue ini parah banget Tapi di second act-nya itu mulai bagus nih Plot-nya mulai terbangun Terus sinematografinya bagus Budaya-budaya Batak-nya mulai diperkenalkan Walaupun dengan minor ya, gak difokusin Banyak mulai dialog-dialog yang mulai dengan bahasa Batak Itu menurut gue udah mulai bagus Terus masuk ke third act-nya Itu juga jumping banget, parah Kayak gue gak ngerti Tiba-tiba tidak ada resolusi atau apapun yang men-trigger itu Untuk dia balik ke Jakarta Tiba-tiba oke Adegan selanjutnya dia udah siap-siap udah mau balik ke Jakarta Itu menurut gue aneh banget Balik lagi ke jokes Jokes-nya ini gue gak dapet judulnya tuh Gak dapet banget jokes-nya Kecuali yang jokes-nya joroknya Dan beberapa aksen-aksen Batak yang menurut gue lucu Tapi kan mostly ini digunakan bahasa Batak ya Gue liat sih satu studio sih pada ketawasnya Mungkin karena mereka relate dengan bahasa mereka Itu yang membuat itu lucu gitu Sedangkan karena gue gak ngerti bahasa Batak Jadi gue gak lucu sama sekali gitu Bahkan simply kayak line satu line one liner One liner yang menurut gue gak lucu Tapi bagi mereka lucu banget Jadi jokes ini lebih ini banget sih Segmented banget sih menurut gue ya Cinema micrografinya bagus Tapi terlalu dieksploitasi Gue seneng nih Begitu mereka udah ngenalin kayak Mulai ada-adegan di pasar gitu Gue seneng banget Tapi lama-lama kok jadi boring ya Kayak cuma adegan di Pulau Samosir doang Kayaknya banyak tempat-tempat yang bisa perlu dieksploitasi lagi Mereka juga kesannya mau ngenalin tempat daerah-daerah Atau yang ikonik di Samosir gitu Kayaknya kesannya terlalu effort banget gitu loh Jadi kesannya kayak memaksa Dan menurut gue jadi gak rapi aja sih Overall itu sih keresahan gue sih Tapi yang gue suka dari sini ya Budaya Bataknya lebih dapet Ini kan mengangkat isu budaya lokal Indonesia ya Kalau misalkan kita comparing sama film-film yang lain Yang gue inget Eowizden Eowizden pertama Eowizden 2 Mirik Bayusuka Yang mengangkat budaya Jawanya Dibandingkan film itu Gue lebih suka ini sih Lebih apa ya Lebih dewasa Penggambarannya Bataknya juga lebih dapet Filmnya dibandingkan mereka Jadi menurut gue ini lebih-lebih Lebih bagus ya Tapi dengan kritik-kritik gue tadi barusan Gue kayak sangat amat menyayangkan sekali Film ini harusnya bisa lebih potensial Lebih bagus lagi Tapi malam mah gitu loh Oh iya paling parah Endingnya Ini kayak endingnya si Duel The Movie ya Ini parah banget Dibuat langsung bersambung Separah itu gitu loh Jadi gue ngera dia bilang Tiga bulan lagi gitu Tiga bulan lagi ya Kalau respon audiensnya bagus Kalau laku Tiga bulan lagi akan dibuat sequelnya gitu Kalau gak bagus ya Berarti kita Dibuat menggantung seperti itu ceritanya Kayak gitu aja sih dari gue Score dari gue Untuk film ini 6 per 10 Plus 1 untuk cinematografinya Karena gue suka banget Samosir Gue tergugah untuk datang ke sana Karena terlalu indah banget Pas gue liat Sama ini Gue gak nyangka aja Kalau Samosir itu sebagus itu ya Dan Oboba dan lain-lainnya Oke gitu aja Thank you udah nonton Sebelumnya saya komentar dan subscribe Akhir kata Payet don't stop just rewatch